Intro Sekelompok orang berpakaian hitam melakukan aksi protes di selah sesi latihan Persib Bandung yang khusus diikuti para pemain berposisi penjaga gawang di Stadion Sidolik, Kota Bandung, Selasa Sore, 9 Agustus 2022. Sesi latihan Persib sore ini berubah menjadi tegang usai umpatan disampaikan sekelompok berpakaian hitam dari pinggir lapangan. Sontak sejumlah penjaga gawang dan ofisial tim mengejar salah seorang yang diduga sekelompok orang berpakaian hitam itu. Pelatih penjaga gawang Persib, Louis Zinopasos bereaksi terhadap aksi protes sekelompok berpakaian hitam yang datang ke sesi latihan penjaga gawang pada Selasa Sore tadi. Menurut Louis Zinopasos, aksi yang disampaikan sekelompok berpakaian hitam tersebut sangat tidak pantas untuk dilakukan saat sesi latihan. Sebagai pelatih, Louis Zinopasos sangat menyayangkan adanya aksi tersebut. Pasalnya aksi tersebut sangat mengganggu konsentrasi tim dalam melakukan latihan. Louis Zinopasos mengaku, dia sebenarnya cukup memaklumi kritik yang disampaikan Boboto. Pasalnya saat ini tim Persib dalam kondisi kurang stabil setelah menelan hasil buruk di tiga laga Liga 1 musim 2022 hingga 2023. Ya, saya katakan kepada Anda, saya rasa bisa komentar, kritik, bisa dilakukan di Instagram. Ketika ada yang mengomentari soal keeper, oke tidak ada masalah, saya menerimanya. Itu normal. Tapi tidak bisa datang ke sini, ketika kami bertugas dalam latihan, ujar Louis Zinopasos kepada awak media usai memimpin para penjaga gawang berlatih. Terlebih lagi, sesi latihan para penjaga gawang dihadiri oleh para keluarga. Sehingga tidak sepantasnya untuk melakukan penyerangan secara verbal dan sangat melukai perasaan keluarga yang mendukung para penjaga gawang berlatih. Di sana, di belakang mereka, keeper, ada keluarga yang menonton. Tentunya tidak bisa datang ke sini untuk menyerang, karena kami butuh respek, ucapnya. Terlebih bagi Louis, ia sangat menerima komentar yang diutarakan secara baik-baik dan beretika. Pasalnya aksi yang dilakukan sekelompok berpakaian hitam sangatlah tidak pantas, mengingat timnya sangat membutuhkan dukungan. Mereka bisa datang untuk berbicara baik-baik, ini normal, ini sepak bola. Saya punya respek besar untuk Boboto, Persib Bandung adalah klub besar seperti di Brazil dan punya supporter yang besar. Tapi dengan melakukan penyerangan seperti ini tentunya tidak bagus dan kami butuh respek lebih, tutupnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.